Hello guys, view view kepada Youtuber, Youtube Selamat malam, jumpa lagi dalam channel Petrus Seren Ok, aku Petrus Saya Franky Franky, hatis undang yang akan cerita Kita akan sharing satu lagi segmen pada malam ini Yaitu mystic, ataupun yang spiritual Spiritual, kisah mystic dari dalam Di kelanggan Malaysia dengan Indonesia tak jauh berbeza Banyak orang yang percaya, ataupun tidak percaya Itu terpulang kepada individu dan akal fikiran Itu macam saya Jadi, aku nak tanya peringgir Pasal mystic dengan spiritual Kadang-kadang ada yang percaya menang di barang tapi Ada yang kurang percaya juga Jadi, itu terpulang kepada diri sendiri Ini cuma kami doa sharing saja pada malam ini Cuma sharing saja Itu kami doa sharing Saya tanya tempat si hari ini Dia tahu pasal mystic ataupun spiritual Yang berasal di daerah Peringgi Bagaimana di daerah Peringgi? Bagaimana kau tahu pasal spiritual ataupun mystic ini? Penang itu jadi Ya, terpulang saya Kadang-kadang macam itu Kalau seseorang dia Tak guna Jalan pintas itu Untuk mencari seseorang itu Kekayaan Kadang-kadang dia pun Dia bela Tuyul Bapak-macam Seperti Bambi ngepet Bambi ngepet apa? Bambi ngepet itu? Bambi ngepet itu sejenis Dia bertarik gitu kan? Haa Dia boleh Apa Malam-malam dia pilih rumah orang Haa Dia jatuh rumah Dia boleh ambil itu Dia Buang Jadi Yang punya Yang punya ini Dia jaga Haa Macam Dirim lah kita cakap Haa Jaga lampu itulah Haa Dekat rumah Itu lampu Jadi Tuyul pulangan juga Tapi Mesti Ini juga Kalau kita Bila Anda itu Kita mesti Ada Tumpahnya juga Biar kasih Makan dia Walaupun Anaknya sendiri Bila Tumpah dia Bila Cepat kayaan Itulah Mestrinya Di tempat saya itu Oh Ya Karena kalau Itu tinggalkan Ada orang jalan Dia Tangan ke belakang gitu Haa Kita memang Kasat mata memang tak nampak Tapi sebenarnya itu Anda Dia Dia Gendor dekat belakang Itulah Dia Mencuri Wah Tapi Periki Kamu pernah tengok di barang ini Tengah 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 Secara jujur Aku nampak di barang Tak pernah Tengah Tapi aku dengar Ada juga Kepercayaan Aku Ya dalam dunia ini Memang ada di barang Makhluk ini Tapi Tengah 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 Keluar Sudah Tengah Demikin Ara Bela Toyul Bela Toyul Jadi Apa saja Aku pun kurang pasti juga Tapi aku pernah dengar saja Ini pasal Toyul Jadi dia curi duit Dia bukan usaha Dia bukan kerjanya pun Kita tahu lah tapi dia boleh kaya Tak masuk akal pikiran kita Betul betul Bagaimana ya Itulah kami Membahas pada malam dia Pasal mistik, spiritual Yang Memang dalam masyarakat kita ini Di Indonesia Memang terkenal dengan mistik Dengan spiritual Jadi Ini cerita bimuat Tapi di daerah Terigi sendiri Pernah terjadi Ada Ada Sampai sekarang masih ada juga Tapi sudah Jarang bahas Masa kan Orang tahu kan Orang Malah India kan Jadi kan Namanya kita ada ke kampung kan Jadi Warga itu Orang itu tak ini Asing tak ada Itu aja kan Jadi Kalau apa-apa berlaku Jadi Orang sempat tahu kan Ini siapa yang buat Yang penting kita Percaya kepada Sang maha pencipta Yang bagi Apa yang kita buat Pasti ada efeknya kan Kita berbaik Kita terima baik juga Kita buat tak betul Itu lah Pembincang agak bisa dikit Masal spiritual dengan mistik ini Oke Jadi Ini bukan channel Untuk Jadi Kita cuma Berkongsi Pendapat saja Bahwa yang Masal mistik ini dengan Apa nih Spiritual ini Masal Nusantara Indonesia sampai Malaysia Tak jauh biasanya Tapi semua Tempat Semua daerah yang aku Pernah dengar lah Pernah dengar Memang Ada Mistik dengan Spiritual lah Itu terpulang pada Kita masing-masing ya Oke Ini Cuma Apa Tanya diri kita sendiri lah Semana kita percaya Ataupun tidak Terpulang pada Diri kita sendiri ya Jadi Kepada Biu-biu YouTube Oke Tari Saya Jangan lupa Like Comment Dan Yang penting Gratis guys Subscribe Dalam channel Petrus Seven Jumpa kami dua lagi Dalam segmen seterusnya Apa yang kami dua Bawa lagi Akan jumpa lagi Selamat malam guys Dari Petrus Dan Rengi Dalam channel Petrus Seven Baik 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 Depul